Pemirsa Anda masih bersama saya di up close, wah seru banget ya kalau ngobrol dengan Henry Saputra. Coach, tadi dibilang perjalanan itu sudah dilakukan dengan all out oleh Henry Saputra di PPSI. Itu kalau melihat perjalanannya sebelum mencapai prestasi yang luar biasa, dibully-nya sudah setiap hari kali ya kok, sering ya kok? Saya kebanyakan dengar salah satu di antara yang lain dari atlet saya sendiri, kedua istri dan anak-anak saya itu sudah pasti belum rekan. Belum, ya banyak lah. Untungnya saya nggak ngerti Facebook, IG-an, jadi saya nggak baca, tapi hampir sering saya diceritakan mengenai ini. Saya bilang, oh, saya takut. Pengertian oke, karena selama saya mempersiapkan dengan baik dan saya bisa gunakan waktu saya untuk meningkatkan standar kualitas pemain saya untuk sampai juara. Yang lain saya rasa oke lah buat in-care saya aja, buat semangat saya. Luar biasa loh. Jadi maksudnya kok nggak keganggu tuh? No, tapi nggak nyaman ada. Nggak mungkin saya kalau dicubit, nggak sakit, nggak sakit, nggak senang. Tapi bagi saya udah, saya bilang saya mau coba profesional aja. Gitu. Paling-paling kalau saya nggak bagus atau kurang, rasanya kurang bagus, dinilai tidak bagus, kan ada kontrak 2 tahun. Saya boleh di stop kontrakan. Luar biasa loh ya, jarang yang apa sih tahan gitu dan cuek. Kok pelatih dibully, atletnya juga ikut dibully, atletnya juga kuat ya kok? Oh justru kalau atlet saya yang dibully, saya justru lebih tersentuh. Saya malah mungkin agak nggak terima gitu. Soalnya kenapa? Mereka berjuang udah terlalu berat. Dan belum kena omel, belum kena disiplin, belum ada aturan mainnya. Toh juga mereka nggak mau kalah. Iya sebenarnya? Iya. Gitu. Saya rasa kalau kontrak di sana malah saya suka nggak terima gitu. Iya, iya. Yang mau disalahkan kan saya, mesti jangan pemain dong. Nah ya dari pembulian yang cukup panjang, terakhir tagarnya terima kasih Coach Hendry. Aduh itu touching banget loh. Gimana Coach waktu netizen ini berame-rame mengucapkan terima kasih Coach Hendry? Saya sekali lagi saya terimanya dari istri, dari anak saya, dari atlet saya, beberapa teman juga. Ya dengan kesempatan ini saya ucapin terima kasih lah untuk pemerhati bulu tanggis atau netizen-netizen yang lain yang mendukung saya selama karir saya dari 2019 sampai saat ini saya sudah di luar. Tapi itu modal saya, semangat saya gitu. Walaupun saya dengar dari orang. Tapi berarti banyak yang memperhatikan dalam karir saya disini. Iya. Bener. Dan Coach boleh disebutin gak pencapaian apa Coach? Legacy apa yang sudah Coach Hendry tinggalkan nih? Kalau diitung-itung, sejujur saya gak bisa melewati prestasinya seorang Richard Maneaki pelatih ya. Mixable dan Harry Imam. Prestasi begitu spektakul dan banyak. Dan sampai hari ini hebat banget. Dengan ganda putih juga ada ingin keman-man di Jepang. Pendali. Tapi yang saya lihat, pandang untuk saya, untuk rahasia saya yang cukup memuaskan untuk saya pribadi. Iya. Saya boleh menciptakan atau membuat ada sejarah lah sedikit. Iya. Contoh waktu di Korea. Mungkin ada Korea single Indonesia juara. Tapi saya belum baca atau belum lihat. Mungkin saya salah ya. Ada all Indonesian final. Itu terjadi 2017. Ada seorang Ginting dan Jonathan. All Indonesian final. Itu bagi saya, happy banget. Happy banget. Kalau Harry bilang, Richard bilang bisa ngopi. Iya. Iya bener-bener. Mereka sering ngopi. Kali ini bisa di Korea. Iya kok. Ya terus ada kedua. Ada seorang Ginting waktu Cina Open. Juara di 2018. Kalau gak salah 20 tahun lebih. Belum ada lagi. Iya. Dengan pengalaman Ginting yang waktu itu seadanya. Tapi bisa begitu berjuang. Semangat tinggi. Dan kita punya harapan yang besar. Sampai dia juara di Cina Open. Nah itu bagi saya cukup puas sekali. Nah itu kesan saya yang paling bagus. Dan di samping itu ada Asian Game. Iya. Ada medali di Asian Game di Men Single khususnya. Kalau gak salah Taufik 2006. 2006 kalau gak salah. Kalau gak salah. Pada saat kemarin 2018. Ya puji Tuan. Tuan kasih saya untuk berkah. Itu anugerah. Medali di tuan rumah. Dua medali. Gitu. Dan. Beberapa kejuangan tim event. Seperti. Asian. Badminton. Kita hat-trick. Tiga kali juara loh. Tiga kali juara cukup lumayan. Wah ya bagus kok. Masa lumayan. Bagus. Di samping itu olimpiada. Puji Tuan lagi. Seorang gini dapat bronze. Medali. Bagi saya itu pencapaiannya. Bagi saya cukup lah. Mungkin kalau yang lain. Kayak pemain lain udah sampai emas. Bagi saya inak lah bronze lah. Susah kok olimpiada kok. Empat tahun sekali. Yang kita harapkan memang mau juga emas. Tapi emang Tuhan belum. Jalannya belum ya kok. Yang terakhir pencapaian ini. Yang saya tanggung jawabkan. Thomas Kep. 19 tahun. Wah itu sih. Apa ya. Kerinduan yang dalam banget. Kalau Thomas Kep ya kok ya. Iya. Masih ingat tuh Asian game. Drama lagi ya. Ginting pakai keram. Perut ya kok. Mainnya bener-bener bagus. Jojo sama Ginting. Saya masih ingat di backstage. Waktu Ginting keram. Pak Jokowi. Sampai. Ke belakang ya. Ke backstage untuk. Nengokin Ginting. Kasih semangat. Luar biasa kok. Iya. Iya. Pastinya sih bangga kok. Ini legasi yang gak mudah. Terutama Tunggal Putra. Pantes banget. Tagar. Terima kasih Coach Hendry. Sorry. Saya tambah sedikit. Sebenarnya dari prestasi itu kan. Dari awalnya kita sudah setting latihan segala macam. Tapi yang saya lihat dari semua itu. Pada saat waktu saya kerja kontrak di PPSC 2015. Saya pengen hanya melihat. Ada peningkatan standar kualitas di main single pada saat itu. Untuk juara sampai prestasi yang kita sudah sampai itu. Belum kepikir. Tapi di beban saya itu. Masa sih Indonesia punya standarnya gak bisa bagus gitu. Di luar yang lain sudah bagus. Tapi pada waktu 2015. Ada tiga pemain saya berawal itu. Saya lihat ini. Kita harusnya ada harapan. Iya. Coach. Benar-benar luar biasa. Ya. Thank you Coach Hendry. Benar-benar. Karena gini. Menaikkan kualitas prestasi satu sektor. Itu bukan hal yang gampang sih kok. Itu. Ya boleh dibilang susah banget. Apalagi kalau gak ada. Ya kalau dibilang ganda putra. Ganda campuran. Selalu ada mentor di atas ya kok. Ini ibaratnya. Coach Hendry kan membangun. Dari 200 barengan. Tiga orang gitu. Sampai naik ke atas. Luar biasa sih. Kalau sedih gak. Amelek. Harus. Akhirnya tidak. Melatih di latnas lagi. Kangen. Kalau sedih. Saya rasa gak. Cuman kangen aja. Ke bersama tujuh tahun. Sama mereka itu. Jonathan Giting. Hiksan. Dan yang pemain lain. Ada sekarang. Ada Vito. Ada Ciko. Ada pemain Pratama lainnya. Kangen aja. Kangen. Kalau sedih. Saya rasa. Saya mesti. Self control juga. Tapi kalau kangen. Pasti I miss him. Aduh. Ya iya Siko. Hah. Ko. Masih penasaran. Jadi. Pada saat. Mengundurkan. Atau resign ini. Ko. Anak-anak bilang apa. Ke Ko Hendry. Ya paling. Ya good luck. Kan ini bukan. The last one gitu. Oke. Hunos. Bukan ahil dari segala. Ya iya. Jadi sama-sama. Menyemang hati lah. Saya bilang. No no no. What's going on. Terus. Masing-masing punya tugas kan. Jangan sampai ada satu keadaan yang bisa memengaruhi. Apapun. Dalam kehidupannya. Pasti ada lah. Tapi ini jangan kata. Selama iya masih ada. Berharap. Masih ada tujuannya. Ya pasti ada tantangan. Ada keadaan yang tidak enak ya. Yang harus dilewatin ya kok. Aduh berat dan panjang perjalanan dari Hendry Saputra. Kok jadi setelah ini design. Ngapain kok? Kok Hendry ngapain kegiatannya? Jujur satu masa ini ya. Saya pikir perlu need 2 atau 3 bulan untuk calling down aja. Tapi saya tetap ada melatih satu atlet atau 2 atau 3 atlet. Ada teman dari Bandung untuk saya bantu. Bantu personally aja. Tapi selama itu saya enjoy. Saya happy. Saya lakukan. Sementara ini aja sementara. Ya. 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 Sonra. Okey ayas. Jadi. ESE.